Petualang Asmara, Jilid 60. Kok Beng Lama, betapapun besar dosa-dosamu, akan tetapi mengingat engkau adalah bekas pimpinan dan telah banyak berjasa demi kemajuan perkumpulan kita puluhan tahun yang lalu, maka kami pun akan bertindak seadil-adilnya. Perbuatanmu yang sesat akan menghancurkan kehormatan perkumpulan kalau engkau masih berkeliaran di dunia luar, seakan-akan perkumpulan kami tidak mampu bertindak terhadap dirimu. Oleh karena itu, engkau akan kami jatuhi hukuman bertapa di dalam sel penjara selama hidupmu. Usiamu sudah tinggi, maka hukumanmu tentu juga tidak berapa lamanya dan hukuman itu hanya untuk mencegah engkau merusak nama perkumpulan di luar Tibet. Hem, kalau aku menerima hukuman itu, apa imbalannya? Putrimu akan kami pelihara baik-baik. Dia bisa tinggal di sini sebagai keluarga sehingga sewaktu-waktu dapat menjengukmu di dalam penjara. Kok Beng Lama mengerutkan alisnya dan berpikir keras, kemudian mengangguk. Cukup adil, cukup adil, aku pun tidak ada niat berkelana, kalau aku dahulu pergi hanya untuk mencari Pek Cusian dan putrinya. Setelah Hang Ing berada di sini, perlu apa aku pergi? Akan tetapi, bagaimana kalau kalian mengkhianati dan kelak mengganggu anakku? Kok Beng Lama sindeng Lama berteriak marah? Engkau sendiri sudah tahu betapa lama Jubah Merah lebih menghargai janji daripada nyawa. Pinceng sendiri yang berjanji tidak akan mengganggu Pek Hong Ing, tak akan memaksanya melakukan sesuatu di luar kehendaknya kalau engkau suka menyerah dan menjalani hukuman itu. Bagus. Aku percaya akan janjimu, sindeng Lama. Akan tetapi, Pinceng belum mendengar janjimu, kok Beng Lama. Hahaha, engkau memang selalu cerdik, sute. Nah, dengarlah. Aku, kok Beng Lama, berjanji tak akan memerontak lagi selamanya dan akan mentaati perintah para pimpinan Lama Jubah Merah. Omi Tohut. Para dewa menjadi saksinya kata sindeng Lama dengan girang dan dia berkata kepada sutenya, Lak Beng Lama, bebaskan Pek Hong Ing supaya dia dapat bertemu dengan ayah kandungnya. Lak Beng Lama segera membebaskan totokan Hong Ing dan melepaskan gadis itu dari kempitannya. Begitu dia terlepas, dengan terhuyung-huyung Hong Ing lari menghampiri kok Beng Lama, kemudian menjatuhkan diri di hadapan kakek itu sambil berseru penuh keharuan, ayah-ah-ah-ah. Kok Beng Lama menunduk, memandang pada gadis yang sedang berlutut itu, kemudian menengadah ke langit sambil tertawa bergelak, kedua tangannya meraih ke bawah dan tubuh Hong Ing lantas terangkat, tahu-tahu sudah dirangkul dan dipeluknya. Hahaha, kau, anakku. Hahaha, akhirnya kita berkumpul juga di tempat di mana kau dilahirkan. Biarlah kau tetap memakai sipek seperti ibumu, si yang sangat bagus dan terhormat. Pet Hong Ing, kau maafkanlah ayahmu yang tidak becus membahagiakan ibumu, akan tetapi setidaknya aku bisa melakukan sesuatu untuk anaknya, yaitu engkau, anakku. Lalu diciumnya ubun-ubun kepala Hong Ing dengan penuh kasih sayang. Hong Ing sudah cepat menghapus air matanya dan sambil menyandarkan kepala di dada ayahnya yang amat bidang dan kuat itu, dia berbisik, Ayah, setelah aku dibebaskan, mari kita pergi saja dari sini. Aku, aku tidak akan betah tinggal di tempat ini, ayah. Dia tidak berani bicara terus terang betapa dia merasa amat rindu kepada seorang pemuda yang dicintanya. Ayahnya menggelengkan kepala. Janji lebih penting daripada segalanya, anakku. Kau tinggallah di sini, sebagai keluarga terhormat dan lebih dari semua itu, setiap hari engkau dapat menjengukku di penjara karena aku akan mewariskan seluruh ilmu kepandai yang ku kepadamu. Hong Ing merasa kecewa dan berduka sekali sehingga air matanya mengalir lagi. Akan tetapi Kok Beng Lama mengira bahwa anaknya menangis saking senangnya, maka dia tertawa-tawa lagi. Kok Beng Lama, sudah cukup kiranya pertemuan dengan putrimu. Setiap hari engkau masih akan dapat bertemu dengannya. Sekarang, marilah kami antar engkau memasuki tempat hukumanmu. Karena hatinya merasa gembira, Kok Beng Lama mengangguk dan sambil tertawa-tawa dia diantar ke tempat hukuman, di mana dulu dia mendekam selama sepuluh tahun? Bila dahulu dia menghabiskan waktu hukuman dengan memperdalam ilmu-ilmunya, sekarang dia hendak menghabiskan waktu hukuman dan sisa hidupnya untuk mewariskan seluruh ilmunya itu kepada anak tunggalnya, Tek, Hang Ing. Susiok, aku tidak bicara main-main. Aku ingin menebus dosa ibuku. Sin Beng Lama, Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama saling pandang mendengar ucapan Hang Ing yang pagi hari itu datang menghadap mereka di ruangan dalam setelah mereka selesai melakukan upacara sembahyang dan membaca doa pagi. Kenapa, Hang Ing? Bukankah kau hidup cukup terhormat dan senang di sini? Bukankah kami memperlakukan engkau dengan baik seperti janji kami dan semua anggota bersikap hormat kepadamu? Tanya Sin Beng Lama. Benar Susiok, akan tetapi sudah kukatakan tadi, aku melakukannya untuk menebus dosa ibuku. Ibu telah melakukan dosa kepada agama kita dan untuk dosa itu sekarang ayah yang menanggung derita dan hukumannya. Semua ini terjadi karena kutukan dewa, sehingga aku pun hidup sengsara dan hatiku disakiti orang. Maka, aku hendak menebus dosa dengan mengorbankan diri kepada dewa sebagai pengganti ibuku. Karena ibuku melarikan diri dari tangan dewa, maka dewa telah mengutuknya dan sebagai puterinya tentu aku akan mereka kutuk pula. Omi Tohut, engkau hebat sekali, pethang ing engkau seorang wanita yang suci dan bersih hatimu, dan engkau memang pantas sekali menjadi kekasih dewa, kata Sin Beng Lama dengan pandang mata penuh kagum. Aku memang sudah ditakdirkan menjadi kekasih dewa, Susiok. Hampir setiap malam aku sudah bermimpi dan selalu bertemu dan dicumburayu oleh dewa yang bertangan enam bermuka tiga. Sian Chai. Omi Tohut, tiga orang pendeta lama itu cepat merangkap kedua tangan di depan dada dan mulut mereka berkemak kemik membaca doa. Ketika mereka memandang lagi kepada hang ing, pandang mati mereka berubah, amat kagum dan menghormat sekali. Keponakanku yang baik, pethang ing semua itu adalah tanda-tanda dari dewa dan sudah semestinya kalau kita semua mentah artinya. Akan tetapi, kami tidak berani karena ayahmu pasti akan mengamuk bila mana mendengar engkau akan mengorbankan dirimu kepada dewa. Ayah sudah berjanji tidak akan memerontak lagi, Susiok. Adapun urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan ayah. Sesungguhnya, perbuatan ayah itulah yang membuat aku mengambil keputusan ini. Ibu sudah berdosa kepada dewa, juga ayah sudah berdosa, maka terlahirlah aku yang harus menebus dosa mereka itu dengan mengorbankan diri kepada dewa. Bagus, bagus. Pinceng yakin bahwa seorang perawan seperti engkau ini tentu dapat menjadi kekasih dewa, Hang Ing. Akanku usahakan supaya dewa mencintaku, Susiok, sehingga aku dapat memujuknya mengampuni ayah ibuku, juga agar dewa memberkai para Susiok dan agama kita ini. Omitohut tiga orang itu berseru dengan girang sekali. Akan tetapi, Sindeng Lama berkata lagi, meragu. Kami telah berjanji kepada ayahmu untuk memperlakukanmu dengan baik, tidak akan mengganggumu. Susiok, urusan ini tidak ada pihak yang mendesak atau didesak. Susiok sekalian sudah memperlakukan aku dengan baik, Susiok sekalian juga tidak melanggar janji kepada ayah. Aku mau mengorbankan diriku kepada dewa atas kehendakku sendiri, secara sukarlah. Kelak kalau sudah tiba masanya, biar aku sendiri yang akan memberi penjelasan kepada ayah dan aku tanggung dia tidak akan dapat melakukan apapun kecuali hanya menyesali dosa-dosanya dahulu. Ahaha, engkau hebat dan baik sekali, anakku, Sindeng Lama sampai harus mengusap dua titik air matanya saking terharu hatinya. Tentu saja apa yang diusulkan oleh darah itu amat besar artinya bagi mereka. Bayangkan saja. Keponakannya akan menjadi kekasih dewa ta. Menjadi kekasih dewa siwa yang mahasakti dan hal itu tentu akan mengangkat kedudukan rohani mereka. Dengan adanya seorang keponakan mereka yang menjadi kekasih dewa, maka sorga dan mirwana sudah berada di telapak tangan mereka. Bukan aku yang baik, Susiok, sebab hal itu hanyalah merupakan kewajibanku menebus dosa orang tua. Akan tetapi aku mengharapkan kebaikan dari Susiok agar bisa memenuhi permohonanku yang terakhir yang juga merupakan syarat tunggalku untuk melaksanakan pengorbanan diri. Permohonan terakhir seorang perawan suci merupakan perintah. Katakan saja apa yang harus kami lakukan. Hundeng lama cepat berkata penuh semangat sebab berdasarkan kepercayaannya dia merasa yakin bahwa nanti dia pun akan menerima anugerah dan ikut memperoleh sepercik berkah dari dewa. Aku mendengar bahwa seseorang yang dengan setulus hatinya hendak berbakti kepada dewa haruslah dengan hati bersih dari segala perasaan dendam, benci dan kemarahan. Benar sekali. Memang dewa menghendaki seorang anak perawan yang suci dan bersih lahir batin. Itulah yang menjadi penghalang, Susiok. Aku pernah mencinta seorang pemuda, akan tetapi dia sudah memarahkan hatiku, membuatku menaruh dendam dan merubah cintaku menjadi kebencian. Oleh karena itu, sebelum melihat dia diseret ke depan kedua kakiku, perasaan itu akan terus berada di dalam hatiku, membuat aku kurang bersih jika kelap menghadap dewa yang agung. Maka, aku mohon kepada Susiok agar suka turun gunung dan menangkap pemuda yang menyakitkan hatiku itu. Sesudah melihat dia tertangkap di sini, barulah dengan hati lapang dan bersih aku akan mengorbankan diri dengan sukarela dan biar dia menyaksikan dengan matu kepalanya sendiri sebagai hukumannya. Pemuda itu, yang menemanimu di Pulau Kosong itu tanya sindeng lama. Benar dialah orangnya. Bagaimana Susiok dapat menduganya demikian tepat? Pinceng sudah mendengar kata-katanya saat dah membelamu, dan juga melihat engkau menampar mukanya. Memang dia amat menyakitkan hatiku, Susiok. Karena itu, kalau Susiok sekalian dapat memenuhi permintaanku, yaitu menangkap pemuda itu dan membawanya ke sini, maka siaplah aku untuk mengorbankan diri kepada dewa. Benarkah kata-katamu itu? Aku berjanji dan janji lebih berharga daripada mati. Baik, kalau begitu, biarlah kedua Sute Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama memenuhi permintaanmu itu, menangkap pemuda yang kau maksudkan dan menyelatnya ke depan kakimu. Hun Beng Sute dan Lak Beng Sute, pemuda itu cukup lihayakan tetapi Pinceng yakin bahwa Sute berdua akan mampu membekuknya. Baik, Su Heng, Hun Beng Lama menjawab. Hang Ing, siapakah nama pemuda itu dan di mana adanya dia? Apakah masih di Pulau Kosong itu? Bukan, bukan di sana. Kami berdua hanya menggunakan tempat itu sementara saja, Susiok. Sesudah aku pergi ikut dengan Semwi Susiok, paman guru bertiga, dia pasti segera meninggalkan tempat itu. Habis, di mana kami harus mencarinya? Aku tahu di mana adanya pemuda itu. Yap Kun Leong, nama pemuda itu, sekarang pasti berada di puncak Chin Ling San. Dia adalah murid keponakan dari ketua Chin Ling Pai dan dia bermain cinta dengan putri ketua yang menjadi paman gurunya itu. Karena itulah aku menjadi sakit hati. Karena itu harap Jiwi Susiok, paman guru berdua, suka mencarinya di Chin Ling San. Tiga orang lama itu sama sekali tidak pernah mendengar nama ketua Chin Ling Pai, maka mereka tidak menaruh curiga apa-apa. Karena sudah pernah bertemu dengan Yap Kun Leong, maka Sin Deng Lama merasa yakin bahwa dua orang sutenya sudah cukup untuk menangkap pemuda itu. Maka berangkatlah kedua orang pendeta lama itu meninggalkan Tibet dengan hati penuh semangat dan kegembiraan karena menganggap perintah dari perawan suci ini merupakan tugas yang mulia bagi mereka. Tentu saja semua itu adalah siasat yang sangat cerdik dari Hang Ing Dara ini tentu saja tidak betah tinggal di tempat itu, dan meskipun dia mulai menerima gemblengan ayahnya yang sakti, namun ayahnya tidak mau melanggar janji dan tidak mau pergi bersamanya meninggalkan tempat itu, bahkan ayahnya mengambil keputusan hendak menghabiskan sisa hidupnya di tempat hukuman itu. Karena maklum bahwa sia-sia saja untuk membujuk ayahnya, Hang Ing lalu mencari akal. Dia tahu dengan pasti bahwa Kun Leong tentu berusaha menyusul dan mencarinya, maka dia lalu mempergunakan siasat untuk menghubungi Kun Leong, bahkan dengan cerdik dia memberikan alamat Chin Ling Pai dengan tujuan untuk menarik perhatian ketua Chin Ling Pai yang sangat sakti sehingga Kun Leong memperoleh bala bantuan yang amat kuat. Kalau ada lama mencari Kun Leong di Chin Ling Pai, tentu pendekar sakti Chia Keng Hang akan tertarik dan akan ikut turun tangan, apalagi karena dua orang lama yang mengandalkan kepandainya itu tentu akan berterus terang untuk menangkap Kun Leong. Sesudah kedua orang lama itu berangkat, legalah hati Hang Ing dan dia hanya menanti dengan sikap gembira. Membayangkan Kun Leong akan datang ke tempat itu memberi kekuatan yang ajaib kepadanya, membuatnya gembira sekali karena andai kata siasatnya gagal dan Kun Leong benar-benar ditangkap dan dibawa ke situ, dia akan rela menderita atau mati sekalipun asal berada di dekat pemuda itu. Dalam kegembiraan yang didorong harapan bisa bertemu kembali dengan pemuda yang dicintainya itu, Hang Ing mulai tekun mempelajari serta melatih ilmu yang diajarkan oleh ayahnya yang sama sekali tidak tahu akan siasat yang dijalankan oleh putrinya. Ibu mengapa ayah belum juga pulang? Anak laki-laki berusia 5 tahun itu merengek kepada ibunya. Wanita yang usianya kurang lebih 40 tahun dan masih amat cantik itu menarik napas panjang, lalu menjawab dengan nada suara yang merasa kesal hatinya. Semua ini gara-gara enci lu. Akan tetapi ku rasa tak lama lagi gak akan pulang Bun Hou. Wanita itu adalah siya Biao Weng atau nyonya Chia Keng Hang ketua Chin Ling Pai, ada pun anak laki-laki itu adalah Chia Bun Hou, anak kedua atau putra tunggal suami istri pendekar ini. Chin Ling Pai yang mempunyai banyak anggota atau anak murid itu kelihatan sunyi setelah Chia Keng Hang pergi, apalagi setelah terlebih dahulu Gio Keng lolos dari tempat itu. Akan tetapi aku sudah rindu kepada ayah dan cici, ibu. Sabarlah, Hou Ji, anak Hou. Seorang calon pendekar harus memiliki kesabaran yang besar, dan pula, ayahmu tentu baru akan pulang kalau sudah berjumpa dengan enci mu Gio Keng. Dasar enci yang nakal, pergi saja kerjanya. Ibu, kalau aku sudah besar, apa aku juga boleh merantau seperti enci Keng? Tentu saja boleh, akan tetapi engkau harus sudah dewasa dan ilmu kepandayanmu untuk menjaga diri sudah cukup kuat. Karena itu kau harus rajin berlatih, Hou Ji. Mari kita ke tempat latihan, pasangan kuda-kuda yang kau latih kemarin itu masih belum baik benar, juga gerakan langkah kakimu masih kurang tepat. Ibu dan anak itu lalu pergi ke kebon belakang di mana mereka biasanya berlatih silat. Sebagai putra suami istri pendekar yang berilmu tinggi itu, tentu saja sejak kecil Bun Hou telah dilatih dasar-dasar ilmu silat oleh orang tuanya dan pada saat ayahnya pergi sampai berbulan-bulan lamanya, ibunya lah yang melatihnya. Tentu saja selain pelajaran ilmu silat yang baru dilatih dasar-dasarnya, anak itu juga diberi pelajaran membaca dan menulis. Selagi ibu yang memiliki kepandaian tinggi dalam ilmu silat ini memberi petunjuk kepada putranya, di luar rumah tempat tinggal ketua Chin Ling Pai itu terjadi hal yang menarik pula. Lima orang murid kepala Chin Ling Pai yang dikepalai oleh Kuei E. Kinta, berhadapan dengan dua orang pendekta gundul yang berjubah kotak-kotak merah. Lima orang itu tentu saja menyambut kedatangan kedua orang pendekta itu dengan sikap hormat, apalagi melihat bahwa dua orang itu sudah tua dan terlihat saleh. Yang seorang memegang sebatang tongkat untuk membantunya berjalan mendaki puncak, yang kedua sambil melangkah tiada hentinya mempermainkan biji-biji tasbihnya seperti orang yang sedang membaca doa. Setelah menyambut dengan mengangkat kedua tangan ke depan dada, menjura sebagai penghormatan, Kuei E. Kinta lalu bertanya, bolahkah kami mengetahui siapa nama Jiwilo Suhu, dua bapak pendekta, yang terhormat, dari kuil mana dan ada keperluan apakah mengunjungi Chin Ling Pai? Dua orang pendekta itu bukan lain adalah Hun Beng Lama yang membawa tasbih dan Lak Beng Lama yang memegang tongkat. Dengan sikap dan suara halus Hun Beng Lama menjawab, apakah si Cu sekalian ini murid-murid Chin Ling Pai? Benar, Lo Suhu. Kedatangan kami adalah hendak mencari seorang yang bernama Yap Kun Liong, kata pula Hun Beng Lama. Lima orang murid Chin Ling Pai itu memandang heran dan beberapa orang anak murid yang melihat dari jauh kini datang mendekat karena ingin tahu. Matelumlah, tempat yang sunyi dan tenteram itu jarang menerima kunjungan orang luar. Tentu saja Kue Kinta dan para sutenya sekarang sudah mendengar akan nama Yap Kun Liong itu, nama yang dipuji-puji guru dan ibu guru mereka. Dia tidak berada di sini, Lo Suhu, jawab Kue Kinta tanpa ragu-ragu lagi. Kalau begitu di mana dia tiba Hun Beng Lama bertanya dan pandang matanya tajam penuh selidik. Melihat sinar matu yang amat tajam berpengaruh itu, Kue Kinta menjadi terkejut, juga merasa curiga. Kami tidak tahu dia berada di mana, jawabnya. Agaknya kalian tidak tahu apa-apa, Baiklah Pin Cheng hendak menemui Ketua Chin Ling Pai saja. Kedua orang pendepak itu segera melangkah hendak memasuki pintu depan rumah tinggal Xia Keng Hong. Eh, haha, nanti dulu, Jiwi Lo Suhu. Guru kami juga sedang tidak ada, akan tetapi kalau hanya urusan derma untuk kuil saja cukup dapat diselesaikan dengan kami sebagai wakil ketua kami. Hem, Pin Cheng tidak membutuhkan derma, akan tetapi hendak bertemu dengan Ketua Chin Ling Pai Kata Pula Hun Beng Lama dan bersama setenya dia terus saja masuk ke dalam rumah. Tahan dulu Kue Kinta berseru marah. Harap sebagai orang-orang beribadat Jiwi Lo Suhu tahu sedikit aturan dan tidak menyelonong masuk begitu saja tanpa izin. Biarlah kami laporkan kepada Subo, Ibu Guru, kami. Dua orang pendepak itu berhenti dan saling pandang, kemudian mereka mengikuti Kue Kinta dan para sutenya yang pergi menuju ke taman bunga di belakang rumah, di mana Ibu Guru mereka biasanya sedang melatih putranya. Melihat detapa kedua orang pendepak tua yang aneh itu mengikuti mereka, mereka tidak dapat melarang dan cepat-cepat memasuki taman. Hei, ada apakah kalian datang ke sini? Kinta Siye Biaweng menegur tidak senang karena merasa terganggu. Maaf, Subo. Ada dua orang pendepak yang hendak berjumpa dengan Kun Liyong. Setelah Teo Chu beritahu tidak ada, lalu memaksa hendak bertemu dengan Suhu. Siye Biaweng mengangkat muka dan melihat dua orang pendepak tua yang memasuki taman. Sekelebatan saja mengertilah Nyonya ini bahwa dua orang pendepak yang kelihatan lemah dan halus itu tentunya mempunyai urusan penting sekali dan agaknya merupakan orang-orang yang biasa diturut kehendaknya hingga sekarang mereka berani memasuki taman tanpa izin. Kalian minggirlah katanya kepada para anggota Chin Ling Pai yang sekarang memenuhi taman, kemudian dengan langkah tenang Nyonya ketua ini maju menyambut kedatangan dua orang pendepak itu. Melihat pakaian mereka, Siye Biaweng dapat menduga bahwa diakini berhadapan dengan pendepak-pendepak lama dari barat, maka dia bersikap hati-hati karena maklum bahwa pendepak-pendepak lama banyak yang memiliki kepandayan tinggi. Setelah berhadapan, Siye Biaweng yang berpemandangan tajam itu dapat melihat dari sinar matuk kedua orang pendepak itu bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai sinkang kuat sekali, maka diang-diang dia terkejut dan cepat mengangkat dua tangannya memberi hormat yang dibalas oleh mereka. Selamat datang di Chin Ling San, Jiwi Losuhu. Siapakah Jiwi dan ada keperluan apakah Jiwi hendak menemui suamiku Siye Biaweng bertanya dengan suara lembut namun pandang matanya penuh selidik. Maafkan Pin Cheng, Toa Niu. Kedatangan kami berdua ini adalah untuk mencari seseorang yang bernama Yap Kun Liong karena urusan pribadi. Kami tidak memiliki urusan dengan Chin Ling Pai. Silakan Jiwi duduk di ruangan tamu di mana kita dapat bicara dengan sebaiknya. Hun Beng lama menggerakkan tangan kirinya, digoyang-goyang. Tidak usah, Toa Niu. Terima kasih atas kebaikanmu. Di sini pun sama saja. Losuhu, di sini tidak ada orang yang bernama Yap Kun Liong. Kedua orang pendepak itu memandang dengan tajam penuh selidik. Benarkah demikian? Bukankah ada hubungan antara ketua Chin Ling Pai dengan pemuda yang bernama Yap Kun Liong itu? Tidak salah. Dia memang murid keponakan suamiku, akan tetapi pada saat ini Yap Kun Liong tidak berada di sini. Sebagai bibi gurunya, bolahkah aku mengetahui apa maksud Jiwi mencari Yap Kun Liong? Kami hendak menangkapnya, jawab Hun Beng lama dengan tenang. Pendepak ini terlalu mengandalkan kepandainya sendiri, karena itu dia merasa tidak perlu menyembunyikan niatnya dari siapapun yang toh tidak akan dapat menghalanginya. Jawaban ini tentu saja mengejutkan semua orang, terutama sekali siya Bia Weng. Tetapi kalau para murid Chin Ling Pai kelihatan kaget adalah nyonya cantik ini tenang-tenang saja. Ibu, kata ibu para pendepak adalah orang-orang suci, mengapa dua orang ini hendak menangkap orang? Apakah mereka pendepak-pendepak palsu? Hus, Hou Ji, diamlah kau dan jangan tulut campur, siya Bia Weng kaget mendengar kelancangan mulut putranya. Dua orang pendepak itu menjadi merah mukanya dan mereka melirik ke arah Bun Hou, diam-diam mereka terkejut dan kagum melihat anak laki-laki yang dari jauh saja sudah nampak memiliki tulang baik dan bakat untuk menjadi seorang pandai. Jiwi Losuhu sudah jauh-jauh datang ke Chin Ling Pai dengan sia-sia belaka karena yang dicari tidak ada di sini. Bolehkah aku mengetahui nama julukan Jiwi yang mulia dan dari golongan manakah? Pincheng adalah Hun Beng Lama dan ini adalah Setelak Beng Lama. Kami datang dari jauh sekali, dari perkumpulan agama lama Jubah Merah di Tibet, sengaja datang untuk menangkap pemuda yang bernama Yap Kun Leong. Apabila dia tidak ada, biarlah kami bicara dengan ketua Chin Ling Pai yang menjadi paman gurunya, karena sebagai paman gurunya tentu akan tahu di mana adanya pemuda itu. Sayang sekali, Losuhu. Suamiku pun sedang turun gunung dan sudah beberapa bulan belum pulang. Aku sendiri pun tidak tahu di mana adanya Yap Kun Leong dan suamiku pada saat ini. Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama saling pandang dengan hati kesal. Hun Beng Lama menarik napas panjang. Huh, sungguh tidak kebetulan sekali akan tetapi tiba-tiba wajahnya berseri dan dia menoleh ke arah Chia Bun Ho yang berdiri di dekat ibunya. Ada jalan baik. Toa Nio, urusan kami dengan Yap Kun Leong amat penting. Apapun yang terjadi di dunia ini, Yap Kun Leong harus menjadi tawanan kami. Karena dia tidak ada, suamimu tidak ada, dan engkau juga tidak tahu di mana adanya mereka, maka suamimu sebagai paman gurunya harus bertanggung jawab. Sebab itu, sebagai gantinya, Pin Cheng akan membawa putramu ini, dan kelakalau suamimu datang ke Tibet mengantarkan Yap Kun Leong, kami akan mengembalikan putramu. Pendeta Iblis Keparat Chia Biaweng tidak dapat menahan lagi kemarahan hatinya. Memang pada dasarnya, Biaweng adalah seorang wanita yang beratak keras, berani dan bahkan agak ganas. Di dalam cerita pedang kayu harum digambarkan dengan jelas akan watak dan sepak terjang Chia Biaweng ketika masih muda. Kini dia sudah menjadi ibu dari dua orang anak, bahkan anak yang pertama, yaitu Chia Gio Keng, telah dewasa sehingga dia telah menjadi setengah tua. Usia dan kedudukannya sebagai istri ketua Chin Ling Pai membuat dia dapat bersikap tenang dan sabar. Akan tetapi, begitu tersentuh dan tersinggung perasaan marahnya, dia bagaikan sebatang mercon yang dinyalakan sumbunya, melegak dengan hebat dan berubah menjadi seekor singa betina. Begitu mendengar niat pendeta itu hendak menculik putranya untuk kelak ditukar dengan Yap Kun Leong, dia memaki lalu mengeluarkan pekek melengking, sekali kakinya terayun tubuh putranya mencelak ke arah kue. Kinta dibarengi seruannya. Kinta, jaga adikmu kemudian dia telah menerjang dengan kedua tangannya, mengirim pukulan-pukulan dengan jari tangan terbuka berturut-turut tujuh kali ke arah jalan darah di bagian tubuh yang paling berbahaya dari Hun Beng Lama. Omi Tohut Hun Beng Lama terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa nyonya cantik ini memiliki kecepatan yang sedasyat itu. Hanya dengan susah payah, mencelat ke sana sini sambil menggerakkan tasbihnya, dia dapat menghindarkan diri, kemudian tasbihnya diputar mengeluarkan suara berketrik menulikan telinga mereka yang mendengarnya. Elakan-elakan kakek itu membuat Biao Leng maklum akan kebenaran dugaannya bahwa dia berhadapan dengan orang pandai, karena itu dia tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk balas menyerang, melainkan telah menerjangnya dengan serangan-serangan dasyat, memainkan ilmu silatnya yang sangat cepat dan mengerahkan pukulan-pukulan berdasarkan sinkang yang amat ditakuti orang ketika dahulu dia masih malang melintang di dunia Kang O, yaitu ilmu pukulan Gotok Chiang, tangan lima racun. Pukulan ini sangat hebat, jangankan sampai telapak tangannya cantik itu mengenai tubuh lawan, baru hawa pukulannya saja sudah cukup untuk merobohkan lawan tangguh. Mengapa istri seorang pendekar sakti seperti Chia Keng Hang ketua Chin Ling Pai sampai memiliki ilmu pukulan beracun sekeji itu? Hal ini tidaklah aneh bagi yang telah membaca cerita pedang kayu harum, karena memang di waktu mudanya Siai Biau Weng adalah puteri dan murid tokoh atau datuk kaum sesat. Bahkan pada waktu itu dia sendiri dijuluki orang songbun KWI, wanita cantik berkabung, karena pakaiannya selalu putih. Dahulu pada waktu masih gadis saja Siai Biau Weng telah memiliki ilmu kepandayan yang hebat luar biasa, apalagi setelah menjadi istri pendekar sakti Keng Hang dia mendapat petunjuk suaminya, maka dapat dibayangkan betapa lihai adanya wanita ini. Trik teriwai Trik teriwai Wut, wir, tar-tar-tar. Hebat Hun Beng lama memuji lagi dengan kagetnya ketika serangan tasbihnya itu tiba-tiba dihadang oleh selembar cahaya putih halus yang tidak saja menangkis sambaran tasbihnya, malah cahaya yang ternyata hanyalah sehelai sabuk sutra tipis itu membalas dengan sambaran dasyat dan ujung sabuk itu mengeluarkan suara meledak-ledak bagai halilintar menyambar. Inilah senjata istimewanya itu yang hanya dikeluarkan apabila dia menghadapi lawan tangguh yang sukar dikalahkannya dengan tangan kosong. Sabuk sutra itu terkenal di dunia Kang O dengan nama Pek In Sin Pian, cambuk sakti awan putih, karena kalau dimainkan oleh siye Biao yang bentuk sabuk sutra itu lenyap sama sekali, yang tampak hanyalah cahaya bergulung-gulung seperti awan putih, namun dari awan itu menyambar-nyambar sinar kilat yang dapat membawa maut. Melihat betapa nyonya yang lihai itu dapat menandingi suhengnya, Lak Beng lama lalu meloncat ke arah Kwe Kinta yang menggandeng tangan Cia Bun Ho dan melindungi putra subonya ini. Melihat gerakan ini, Kwe Kinci, adik dari Kwe Kinta dan 9 orang murid kepala lainnya menerjang maju sambil berteriak marah. Terdengar suara senjata berkerontangan di susul robohnya 5-6 orang murid kepala Chin Ling Pai yang terlempar ke kanan kiri karena kena disapu oleh tongkat di tangan Lak Beng lama yang sangat lihai. Kwe Kinci membacokan pedangnya dari samping kiri, sedangkan para sutenya yang lain kembali sudah menyerang dari segala jurusan. Lak, tubuh Kwe Kinci lantas tersungkur dan pedangnya patah setelah ditangkis oleh tangan kiri kakek itu. Dapatlah dibayangkan betapa tingginya tingkat kepandaian Lak Beng lama dibandingkan dengan para anak murid Chin Ling Pai itu ketika dengan tangan kosong saja dia mampu mematahkan pedang bahkan terus merobohkan pemiliknya dengan hantaman hawa pukulan telapak tangannya. Melihat adiknya roboh dan kakek itu jelas hendak merampas Chia Bun Ho, Kwe Kinta sebagai murid kepala yang kepandainya paling tinggi mengeluarkan bentakan nyaring dan pedangnya menusuk ke arah dada kakek itu, sedangkan tangan kirinya dengan jari tangan terbuka membuat gerakan menusuk ke arah perut. Cep, cep, dua tusukan pedang dan jari tangan itu terhenti pada waktu dengan dua jari terunjuk dan tengah kiri Lak Beng lama menjepit pedang yang menusuk dadanya, sedangkan tangan kiri Kwe Kinta itu dibiarkan memasuki perutnya. Aungah Kwe Kinta menjerit saat merasa betapa tangan yang memasuki rongga perut sedalam pergelangan itu tidak dapat dicabutnya kembali dan terasa panas laksana dibakar. Wir, siuut, tartar. Oni Tohut Wak Beng lama berseru kaget dan terpaksa dia melepaskan jepitan tangan dengan perutnya, membuat Kwe Kinta terhuyung ke belakang dengan muka pucat. Sambaran sinar putih tadi betul-betul amat berbahaya dan begitu dia mengelak terhadap ledakan yang menyambar ke arah pelipis kepala sebelah kiri serta ubun-ubunnya, Ujung sabuk sutra putih itu masih mampu melecut pundaknya, membuat jubah di pundaknya pecah dan kulit pundaknya terasa panas dan perih. Dalam keadaan bertanding menghadapi Hung Beng lama yang lihai masih bisa menolong Kwe Kinta dan menghalangi lak Beng lama menangkap putranya, kehebatannya ketua Chin Ling Pai itu benar-benar mengejutkan hati kedua orang lama itu. Teringatlah mereka akan kelihayan Kun Liong dan taulah mereka bahwa mereka berada di goa harimau yang amat berbahaya. Baru nyonya-nyonya sudah begini lihai, apalagi ketua Chin Ling Pai itu sendiri. Andai kata ketua Chin Ling Pai berada di situ, dan Kun Liong juga, agaknya mereka akan terjebak dan akan celaka. Pada saat itu pula lak Beng lama yang cerdik sudah dapat menduga bahwa mungkin ini adalah siasat dari Pek Hang Ing. Maka dia cepat berseru, Su Heng, harap desak dia. Mendengar ini, Hun Beng lama langsung mengeluarkan suara menggereng yang aneh. Tidak keras namun suara itu terdengar memenuhi udara, kemudian berbareng dengan gerengannya itu, tiba-tiba tasbihnya bergerak lebih hebat dan kuat. Kadang-kadang tasbih itu melayang di udara, menyambar ke arah kepala Biau Weng seperti benda yang hidup, disusul oleh sepasang tangan kakek itu yang menyerang ganas dan bertubi-tubi, kadang-kala malah dibantu pula oleh serangan kedua kakinya. Didesak sedemikian rupa oleh kakek yang luar biasa lihai ini, terpaksa Biau Weng harus mencurahkan seluruh tenaganya sehingga dia tidak lagi dapat mencegah perhatiannya ke arah lak beng lama yang sedang dikeroyok oleh para anak murid Chin Ling Pai. Tiba-tiba terdengar teriakan Bun Hou, Ibu Uuu. Bebaskan aku. Hati Biau Weng kaget sekali dan ketika dia meloncat ke belakang memandang, ternyata anaknya itu telah berada di dalam pondongan lak beng lama. Tentu saja mudah sekali bagi pendeta yang lihai ini untuk merampas Bun Hou dari dalam perlindungan para anak murid Chin Ling Pai dan begitu berhasil memondong Bun Hou, dia lalu berkata, Tuan Iyo, hentikan perlawananmu kalau kau ingin melihat putramu selamat. Menggigil seluruh tubuh Biau Weng dan kedua tangannya meremas-remas sabuk sutrap putihnya dalam usahanya mencegah sepasang tangannya bergerak menyerang lak beng lama. Maklumlah dia sekarang bahwa setelah putranya tertawan, dia tidak boleh secara sembarangan saja turun tangan karena hal ini akan membahayakan nyawa putranya. Dia memandang dengan bernyala dan gigi berkerot. Manusia iblis, kalau kau mencelakakan putraku, demi Tuhan, aku tidak akan berhenti sebelum dapat mencincang hancur tubuhmu. Ucapannya yang penuh kesungguhan hati ini membuat dua orang lama itu bergidi karena mereka maklum bahwa seorang wanita sehebat itu tentu akan memenuhi ancamannya. Omi Tawut, Tuan Iyo gagah perkasa dan hebat luar biasa. Terimalah rasa hormat serta kagum dari Pincheng, Hun Deng lama menjura dengan penuh kagum karena harusnya akui bahwa selama hidupnya baru sekarang dia bertemu dengan seorang wanita sebagai lawan yang sedemikian hebatnya. Semenjak dulu Siye Bialeng bukan hanya terkenal sebagai seorang wanita yang amat lihai dan penuh keberanian tanpa pernah mengenal rasa takut, juga dia terkenal sangat cerdik. Baru sekarang, saat melihat puterannya berada di tangan musuh, dia merasa takut sekali. Akan tetapi dia dapat menekan perasaannya, lalu berkata kepada Bun Hou. Hou Ji, seorang calon pendekar pantang untuk menangis dan dapat menghadapi segala bahaya dengan tenang, yang penting bukan mati atau hidup, melainkan benar dan salah. Mendengar ini, Bun Hou mengangguk dan tidak meronta-ronta lagi di dalam pondongan Lap Beng lama karena dia mengerti bahwa melawan dan meronta pun tak ada gunanya sama sekali. Hun Beng lama, sikap dan pakaianmu saja seperti seorang pendekta lama yang suci, tetapi perbuatanmu curang seperti penjahat kecil yang hina. Kenapa kau membawa-bawa anak kecil yang tidak tahu apa-apa? Kalau memang gagah dan berani, bebaskan anakku dan majulah kalian dua orang pendekta-pendekta palsu, kita bertanding sampai salah satu pihak mati dengan suara lantang dan gagah biaweng menantang. Omi Tohut. Tohanyo memang hebat. Kami sama sekali tidak suka bermusuhan dengan orang-orang gagah seperti Tohanyo. Kami terpaksa menangkap putramu ini justru karena kami tidak suka bermusuhan. Kami tidak akan mencelakakan putra Tohanyo ini, hanya akan kami ajak ke Tibet untuk bermain-main dan pesiar. Kelak, kalau Tohanyo atau suami Tohanyo datang mengantarkan Kun Leong kepada kami, tentu putra Tohanyo akan kami serahkan kembali disertai permohonan maaf kami sekalian. Kami tidak suka bermusuhan dan bertanding melawan Tohanyo, karena itu jalan satu-satunya hanyalah menahan putra Tohanyo. Nah, selamat tinggal dan sampai jumpa pula di Tibet di mana Tohanyo akan dapat mengajak pulang putra Tohanyo. Mudah-mudahan waktu itu tidaklah terlalu lama. Maka pergilah Hun Beng Lama dan Lap Beng Lama meninggalkan puncak itu. Kwe Kinta yang tulang tangan kirinya patah-patah itu membuat gerakan untuk menyerbu, begitu pula para anak murid Chin Ling Pai, akan tetapi Biao Weng langsung menggerakkan tangan mencegah mereka. Wanita ini hanya berdiri memandang, matanya bernyala dan alisnya berkerut, sepasang tangannya mengepal akan tetapi tak berani membuat gerakan sesuatu. Setelah bayangan kedua orang pendepak itu lenyap, barulah dia mengeluarkan suara mengeluh panjang dan tubuhnya terguling roboh. Pingsan! Inmui! Dinda En! Tunggu! Teriakan ini keluar dari mulut Ooyangbo yang sedang mengejar Lau Kim Min yang berlari-lari. Akan tetapi Kim Min tidak menjawabnya, juga tidak menengok, melainkan berlari terus sambil kadang-kadang mengusap air matanya. Biasanya, wanita yang berhati keras dan dingin seperti baja ini pantang menangis, akan tetapi ucapan yang tadi keluar dari mulut Kun Liong menikam ulu hatinya dan menyentuh perasaan hatinya yang memang selalu tertekan. Sama sekali dia tidak mencinta kepada Ooyangbo dan menyerahkan tubuhnya kepada pemuda setan itu secara terpaksa. Hanya dia seorang yang merasakan betapa tersiksa dan menderita hatinya setiap kali dia harus menyerahkan tubuhnya kepada Ooyangbo yang menganggapnya istrinya itu. Makin lama dekat dengan Ooyangbo, maka makin sadarlah dia bahwa suaminya itu adalah seorang yang otaknya tidak waras, otaknya agak miring, bahkan dibalik ketidakwajarannya itu terdapat watak yang luar biasa kejam dan jahatnya. Seperti diketahui, dahulu dia menyerahkan kehormatan dan tubuhnya kepada Ooyangbo karena terpaksa, yaitu untuk menyelamatkan semuanya, Pek Hang Ing, dan dirinya sendiri karena mereka berdua kalah melawan Ooyangbo, dan kedua kalinya karena dia hendak menggunakan kelihayan orang muda gila ini agar dapat membalas dendamnya terhadap musuh besar yang dahulu membunuh tunangannya, yaitu Tian Oong Lomo. Dia berhasil menyelamatkan Pek Hang Ing, bahkan berhasil pula membunuh Tian Oong Lomo di samping berhasil meningkatkan ilmu kepandainya atas petunjuk suaminya. Akan tetapi, setiap kali apabila teringat akan keadaan dirinya, apalagi setiap kali harus melayani cumbu rayu dan permainan cinta suaminya yang kadang-kadang tidak lumrah dan mengerikan itu, batinnya makin tertekan. Ucapan-ucapan Kun Liong laksana ujung pedang runcing yang menikam jantungnya. Dia diumpamakan bagai setangkai mawar indah dari gob yang berlumur noda dan lumpur kehinaan. Betapa tepatnya ucapan itu, maka dia merasa jantungnya tertikam dan sakit sekali. Memang kalau dia pikir, hidupnya sekarang tidak ada artinya sama sekali, hanya menjadi permainan dan bahan penghinaan seorang laki-laki berotak miring seperti Ooyang Boong saja. Menjadi barang permainan karena dia pun tahu persis betapa anehnya cinta kasih Ooyang Boong kepadanya yang lebih condong kepada sebuah benda permainan yang tak pernah membosankan hati pemuda gila itu. Ooyang Boong yang menganggap dia istrinya itu kadang-kadang bermain gila dengan wanita lain, baik secara sukarlah di pihak wanita itu atau memaksa dan memperkosanya, dilakukan begitu saja di depan matanya tanpa rasa malu sedikit pun. Ooyang Boong tak mengenal apa artinya kesetiaan suami istri. Bahkan gilanya, Ooyang Boong pernah pula menganjurkan agar dia bermain cinta dengan pria lain di depan mati suami gila itu. Ooyang Boong menangkap seorang pemuda tampan, kemudian dengan ancaman maut memaksa pemuda itu supaya bermain cinta dengan istrinya. Ooyang Boong memujuk terus agar dia suka melakukan hal yang tidak senonoh itu di depan matanya. Tentu saja dia tidak sudi dan hal itu membuat Ooyang Boong marah-marah dan membunuh pemuda yang tidak berdosa itu. Teringat akan semua ini, hancurlah perasaan hati Kim Min ketika mendengar celaan dan sindiran Kun Leong. Istriku yang manis. Dinda Lau Kim Min, tunggulah, larimu amat cepat seperti kuda. Hahaha kembali terdengar suara suaminya itu, kini sudah dekat di belakangnya. Lau Kim Min mempercepat larinya, mengerahkan seluruh ginkangnya yang sudah memperoleh banyak kemajuan setelah diadilatih oleh suami gila itu. Wah-wah, larimu makin kencang. Haha, lucu dan manis sekali dari belakang. Hahaha, bagus sekali. Kita menjadi dua ekor kuda yang berkejaran, kau kuda betina dan aku kuda jantan. Kalau dapat terpegang, kau harus memberi hadiah kepadaku, hahaha. Lau Kim Min bergidik, mengerti bahwa suaminya itu kumat lagi gilanya, gila birahi yang kadang-kadang penyalurannya membuat dia merasa ngeri dan jijik. Maka makin cepatlah dia berlari dengan tekat kalau mampu hendak membebaskan diri dari manusia itu. Akan tetapi, betapapun cepat dia lari, naik turun gunung dan keluar masuk hutan, akhirnya dia tersusul juga. Hahaha, kau kalah Hou Yang Bo menubruknya dari belakang sehingga Lau Kim Min terguling di atas rumput. Hou Yang Bo segera menggelutnya dan memaksanya sambil terkekeh-kekeh, kita memang sepasang kuda, hehehe, sepasang kuda yang bermain cinta. Dapat dibayangkan betapa tersiksanya hati wanita itu, namun terpaksa dia harus manda saja diperlakukan sesuka hati pria yang mempunyai tingkat kepandayan tinggi ini. Dia tahu bahwa kalau dia melawan dengan kekerasan, berarti bunuh diri dan dia tidak mau bunuh diri secara sia-sia. Tubuhnya telah tercemar, telah kotor, jika ditambah dengan beberapa kali penderitaan lagi sebelum ada kesempatan baik, tidak mengapalah. Isteriku yang manis, kau hebat, Hou Yang Bo merangkul dan mencium mulut Lau Kim Min yang rebah kelelahan dan mukanya agak pucat itu. Hou Yang Bo kemudian ikut tergelimpang dan rebah pula terlentang di dekat Kim Min, juga kelelahan dan dengan mulut tersenyum kepuasan. Perlahan-lahan Kim Min membereskan kembali pakaiannya. Dia bangkit duduk dan melirik ke arah suaminya yang masih terlentang dengan metel, terpejam itu. Laki-laki itu tertidur dengan tubuh setengah telanjang, dan dia harus mengakui bahwa tubuh Hou Yang Bo tegap dan gagah. Andai kata wataknya tidak gila seperti itu, melihat ketampanan wajah dan ketegapan tubuhnya, kiranya tidaklah terlalu sukar baginya untuk belajar membalas cinta laki-laki yang sudah menjadi suaminya ini. Akan tetapi lelaki ini gila. Kegilaan yang menjemukan, terutama sekali kegilaannya dalam bermain cinta. Teringat akan apa yang baru saja dialaminya tadi, dia diperlakukan bagai seekor kuda betina, hampir sama dengan diperkosa di luar kehendaknya, kemarahannya lantas meluap. Wu-u-u-u dengan jari-jari terbuka, tangan kanan Lau Kim Min menerkam dengan serangan maut ke arah gada dari suaminya. Plak! Hai iiii, kau kenapa sungguhpun kelihatannya tadi memejamkan matanya, namun Wu Yang Bo dapat menangkis dan meloncat berdiri sambil berteriak kaget. Lau Kim Min juga kecewa dan kaget. Suaminya ini memang lihai sekali dan kalau dia tidak menggunakan akal, tentu dia akan mati konyol. Aku mengapa? Mengapa lagi kalau bukan mengajak kau berlatih silat? Jawab Lau Kim Min dengan suara biasa dan terus saja dialancarkan pukulan bertubi-tubi, mengeluarkan jurus-jurus yang paling ampuh. Sambil meloncat ke kanan-kiri dan mengikatkan ikat pinggangnya yang masih kedodoran, Oh Yang Bo tertawa, hahaha, bagus. Baru saja selesai bertempur, sudah mengajak bertanding lagi. Nah, awas, aku membalas seranganmu. Bertandinglah kedua orang itu, atau bagi Oh Yang Bo tentu saja hanya berlatih, dia tidak tahu bahwa istrinya itu menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Sesudah lewat lima puluh jurus, mengertilah Lau Kim Min bahwa tidak mungkin dia dapat mengalahkan suaminya yang benar-benar amat lihai ini. Terima kasih telah menonton!